Hai guys good morning balik lagi di vlog kita nah jadi pagi hari ini tuh aku lagi ngajarin papiliko buat masak soalnya mulai sekarang aku udah gak dibolehin buat ngejain aktivitas yang berat guys terutama aktivitas memasak gitu jadi mungkin mulai sekarang bakalan papimiko terus guys yang masak gitu oh ya guys anyway sekarang itu adalah hak min 2 menjelang kelahiran baby kita berdua jadi ya mau gak mau sekarang papimiko yang gantiin tugas aku guys gitu nah jadi hari ini tuh papimiko lagi masak olahan kentang namanya apa sen? aku lagi bikin mashed potato nah katanya papimiko tuh lagi bikin mashed potato guys liat deh oh ya anyways papimiko itu liat semua resepnya dari pinterest gitu liat ya guys nah dia ikutin step by step dari pinterest tuh ini dia caranya lengkap banget kan karena makanannya belum siap jadi disini aku bakalan cuci muka plus skin care-an dulu guys mumpung masih pagi untuk skin care-nya disini aku pakai skin care dari AM skin karena skin care ini tuh aman buat bumil dan kebetulan cocok juga di kulit aku guys so aku pakai serangkaian dari skin dari skin care-nya AM skin gitu pertama aku bakalan pakai facial washnya dulu oke disini aku bakalan pakai facial washnya disini kita gak perlu pakai banyak-banyak guys karena ini sudah lumayan berbusa gitu aku pakai segini aja oke mari kita mulai wih guys kayaknya udah ada yang selesai masak nih tuh kan udah mateng ternyata wih gila calon saya bersih ini mah ya kan kayaknya enak banget lagi guys tuh jadi lapar deh and ya this is mess bodedo by Miko mari kita coba rasanya guys so ya guys jadi ini dia varian punya aku disini tuh kayak versi simpelnya aja cuman pakai sayuran plus paprika dan ya ini punya Miko dia tambahin lipstick dong guys sebenernya aku juga mau guys cuman katanya aku belum dibawahin makan daging-dagingan dulu sama makanan yang yang berenak gitu guys sayang apa kamu bunyi tuh kayaknya kakak kamu dia yang nelfa iya astaga kakakku kan mau kesini jadi guys karena itu mau kesini soalnya ibu sama ayahku nggak bisa kata kesini gitu jadi dia ngelakilin buat nemenin aku lahiran halo deh ini apartemen kamu ada di lantai berapa ya itu guys kayaknya tuh suara kakakku deh dia tuh dari kampung kesini ya guys katanya mau nemenin aku lahiran tuh kan juduh berapa lama ya aku gak ketemu dia ah ah gimana kabarnya kak so guys kanami katanya bawain bingkisan buat aku dan ya katanya dia bikin sendiri special buat aku kira-kira apa isinya Mari kita buka guys aja deh pasti kamu suka kok kaya kita unboxing guys ini kan pukis kesukaan aku makasih banyak loh kanami jadi guys pukis itu adalah salah satu makanan kesukaan aku dari zaman aku SMP jadi kanami tuh sering banget bikinin aku pukis ini guys sumpah ini enak banget sih guys tapi karena pukisnya udah dingin jadi kita bakalan angetin lagi di micro app kita angetin dulu kurang lebih 5 menit guys biar si adonanya tuh lumer makin lumer makin enak oke kita tunggu masa aku gak boleh ikut ke bawah sih bukan kaya gitu sayang bentar lagi kan kamu melahirkan jadi jangan banyak gerak dulu ya kamu tunggu aja disini cuma sebentar kok guys jadi aku udah dibelain ke bawah sama Miko sebenarnya gapapa sih cuman sekarang tuh aku agak-agak sakit gitu perutnya jadi aku khawatir ya khawatir takut kenapa-kenapa gitu kalau mereka di bawah tapi ya gapapa deh kalau sakit segini aku masih bisa nahan semoga aja mereka gelamar di bawah ya jadi tadi Miko masakin aku nasi merah plus telur organik gitu katanya bumi yang memelahirkan itu harus banyak-banyakin makan ini guys yaudah aku makan dulu ya sakit banget sayang kamu kenapa? menurutku sakit yaudah ayo kita ke rumah sakit tak dulu ya sayang sakit banget sakit banget sakit banget sakit banget tak dulu ya sebentar lagi sampai ya sayang sebentar lagi sampai kok tak dulu ya sebentar ya dok gimana nih dok? emang gak bisa langsung ditindak aja ya? kasihan lo istri saya dari tadi kesakitan maaf pak bagaimanapun kita harus tunggu pembukaan terakhir ya karena ini tadi sudah ada di bawah jadi kata dokter itu mereka belum bisa ditindak soalnya kita harus nunggu pembukaan terakhir dulu sementara Miko maunya diambil tindakan operasi tapi karena bayi udah selanjur ada di bawah terpaksa kita harus ambil lahiran jalur normal gitu guys dan ya kita harus nunggu sampai pembukaan terakhir kasihin banget sih dia sangat kesakitan gitu doainya guys biar lancar sabar ya sayang bentar lagi kok tenang ada aku disini ya cuk 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 jangan ya sayang iya mba tahan dulu ya sebentar lagi pembukaan 10 kok tahan dulu ya kamu kuat kok tenang aja iya tenang aja loh karena ada dokter yang patuhin tenang ya sayang ya kamu kuat kok aku yakin kamu pasti kuat kuat dong demi anak-anak kita nah tuh ada kanami ada bu suster juga yang bakal ngaduin kamu kuat ya sayang ya ayo bu janganlah goreng tarik nafas ya terus ya ayo sayang kamu pasti bisa nah iya terus-terus berangsur aja berangsur berangsur ayo bu ayo bu sekali lagi nih sekali lagi tarik nafas sekali lagi geden nih pelan-pelan ayo satu dua satu enggak enggak apa enggak Aku kesana dulu ya, mau liat baby kita Jadi alhamdulillah banget, kita bisa langsung tunggu anak dua Ini cantik banget sih mirip mamanya Tuhan mirip banget Yang cowok itu mirip banget sama kamu lah Kau liat ya Hidup banget, mirip banget sama papanya Ya iyalah, aku kan ayahnya Coba kita liat guys Tuh, Miko Junior nih bos Cantik banget kan mirip papanya Tapi lebih cakepan anaknya sih Selamat menikmati